Halo semuanya, apa kabar? Balik lagi sama saya, Dr. Luki, Spesies Anak. Kali ini, saya mau bahas satu topik yang kayaknya jarang dibahas nih. Padahal, sebenarnya ini penting banget. Topik yang mau saya bahas kali ini adalah tentang ISK, infeksi saluran kemi. Memang penting ya, dok, bahas ini? Wih, penting banget nih. Untuk siatu ini, kalau orang tuanya abai, nggak peduli gitu. Urusan ini bakal panjang, bisa menyangkut masa depan si anak nanti. Waduh, emang sebarang apa sih, dok? Kok sampai bawa-bawa langsung depan gitu? Nah, kalau mau tau, dengerin aja dulu sampai habis. Catat juga pesan-pesan yang saya sampein nanti. Biar si kecil tuh nggak pernah sih, infeksi saluran kemi. By the way, di video ini kita juga bakal tentang FIMOSIS kita bahas-bahas juga. Ya, dan sama hubungannya dengan ISK. Hah, belum pernah denger FIMOSIS? Nah, ayo bu, yang punya anaknya laki-laki gitu, maksudnya nggak tau FIMOSIS? Makanya ikutin terus ya, infeksi saluran kemi, kita bahas. Seperti biasa, yang belum subscribe, ayo buruan subscribe. Nyalain loncengnya. Follow juga Instagram saya, at dr.luki.sp.a. Ada banyak banget info menarik-menarik yang menjawab keresahan daripada emak-emak. Makasih ya semuanya yang udah follow dan subscribe. Oke, sekarang kita mulai pembahasan kita tentang ISK. ISK itu, dari definisi dulu ya, singkatannya itu dari infeksi saluran kemi. Artinya, ada infeksi pada saluran keminya, atau saluran kencingnya gitu. Nah, saluran kemi itu dari mana kemana sih dok? Nah, saluran kemi itu awalnya mulai dari ginjal, tempat di mana urin atau pipisnya diproduksi. Terus ada saluran lagi nih, ke bawah, dari ginjal ngalir ke kandung kemi. Tempat nampung pipis. Terakhir, sebaru deh, saluran akhir. Yaitu keluar pipis sampai keluar. Jadi, yang namanya ISK, itu nggak cuma di ujung-ujungnya aja. Infeksi pada ginjal itu juga termasuk ISK. Nah, hal ini juga berhubungan dengan pentingnya pembahasan kita sekarang. Sekarang kita harus udah paham nih, bahwa saluran kencing itu terhubung sampai ginjal. Jadi, kalau ada infeksi saluran kemi, meskipun awalnya baru di ujung-ujungnya doang, jangan dianggap remeh. Kalau dibiarkan, kumannya bisa naik, jalan sampai ke ginjal. Nah, kalau sampai ke ginjal nih, waduh panjang nih. Ya, bisa banget. Jadi, anak-anak bisa jadi gagal ginjal. Hati-hati. Saya mengatakan, kalau dari kecil udah harus cuci darah gitu. Nggak ada satupun orang tua yang tega naik anaknya di cuci darah karena gagal ginjal. Apa, cangkuk ginjal? Ya, bisa. Tapi repot. Belum nyari ginjalnya, belum biayanya, belum waktunya, belum risikonya gitu. Ini saya bukan tangkut-tangkutin ya. Ini saya sampaikan biar kita sama-sama waspada bahwa pembahasan ini tuh penting. Nah, di video ini, saya mau fokus pada dua poin penting. Yang pertama adalah bagaimana cara pencegahannya biar si kecil nggak kena ISK. Yang kedua, gimana tanda-tandanya kalau anak-anak ISK biar cepat diobatin, nggak sampai sakit parah gitu. Jadi, dua poin penting ini ya. Satu pencegahan, dua detisi dini. Karena dua hal ini adalah yang minimal banget harus orang tua paham dan kerasa ini. Oke? Oke, yang pertama. Gimana caranya biar anak nggak kena infeksi saluran kemi? Setiap kita kena infeksi, berarti ada kuman yang beraksi di situ. Bisa bakteri, bisa juamur, bisa parasit. Ya, kalau kita bicara kuman, udah pasti cara ngelawannya adalah mencegahnya ya. Ya, kebersihan. Jaga kita jaga kebersihannya. Dalam ini khususnya adalah daerah alat lamin. Nah, alat lamin itu daerah sensitif. Ya, jadi nggak boleh sembarangan. Terutama perempuan nih. Kenapa? Karena yang paling sering terkena infeksi saluran kemi, ya perempuan. Kenapa perempuan yang paling sering? Nih, yang pertama, pada perempuan, lubang kencingnya itu lebih berdekatan dengan lubang anus atau pantat ya. Makanya bakteri dari anus itu bisa jalan gitu. Pindah dari anus ke saluran kencing. Jadilah infeksi. Yang kedua, saluran kencing pada wanita itu lebih pendek dari laki-laki. Kan kalau laki-laki ada penisnya ya. Nah, karena perempuan ada penisnya, jadi begitu masuk, dia nggak perlu jalan-jalan jauh gitu. Langsung nyampe kandung kemi. Jalan dikit udah sampe gitu, jadi lebih cepat buat infeksi. Nah, dua hal inilah yang membuat perempuan lebih mudah atau rentan terinfeksi. Nah, jadi gimana dong untuk pencegahannya? Yang pertama, ajarkan anak untuk cebok yang bersih. Nggak boleh buru-buru. Ya, tetap anak cewek nih. Ajarkan kalau cebok, nyiramnya dari depan ke belakang. Jangan dari belakang ke depan. Biar bakteri dari anus yang belakang nggak pindah ke depan. Ya, kedua, cangah dalamnya. Mau anak cewek ataupun anak cowok, jangan dipakein cangah dalam yang ketat. Dan jangan juga pake yang dari bahan nilon atau bahan sintetis ya. Karena bakteri itu seneng banget di daerah bahan yang nilon. Dan harus sering-sering ganti juga. Harus perhatian sama kebersihan cangah dalam. Yang ketiga, jangan cebok pake sabun yang ada parfumnya. Parfum itu bisa mengiritasi. Memudahkan bakteri untuk tumbuh. Pake sabun biasa aja gitu. Terus, biar nggak mudah kena ISK, ajarkan anak untuk rajin minum air putih. Bukan minuman yang merusak ginjal kayak soft drink, minuman-minuman soda, dan temen-temennya lah. Dan jangan biasain nahan pipis. Coba nih, sehatin anak-anak pake pengibaratan sungai. Bilangin nih ke anak nih. Nah, sungai yang bersih itu pasti airnya mengalir. Kalau nggak ngalir, lumut bisa tumbuh. Dan airnya juga jadi kotor. Nah, sama juga di manusia gitu. Kalau ada yang nangan pipis, airnya nggak ngalir. Nanti kuman mudah tumbuh. Kalau kumannya tumbuh, nanti pipisnya sakit. Nggak enak. Jadi, nggak bawa tangan-tangan pipis ya. By the way, cara penjagaan ini nggak berlaku cuma untuk anak-anak doang ya. Ibunya, bapaknya, sama yang udah dewasa pun sudah harus paham nih. dan sudah mempraktekan. Jadi, kasih-kasih contoh ke anaknya, oke? Jelas ya. Itu cara pencegahannya. Sekarang kita belajar tanda dan gejala kalau anak udah kena intrisi selatan gemi. Anak yang terkena ISK bisa timbul gejala demam. Ada sasaran jari waktu pipis, ada jari perut di bagian bawah pusar, pipisnya jadi lebih sering tapi sedikit, atau kencingnya juga berbau. Nah, kalau ada gejala-gejala yang saya sebutin, jangan dibiarin. Segera di cek bawa ke dokter. Kalau cepat-cepat dibawa, cepat diobatin, yaudah. Bye-bye ISK. Bye-bye gagal ginjal. Ginjal aman, tipis nyaman, oke deh. Ya? Nah, sekarang kita bahas pemosis nih. Yang punya anak laki-laki, dengerin. Yang belum tahu apa itu pemosis, nih, saya jelasin. Jadi, pada penis yang belum disunat, itu kan ada ujungnya tuh, ada kulup, kulit yang berlebihan, yang membungkus kepala penis. Kalau bahasa medisnya tuh, prepusium penis. Nah, kulup ini, normalnya bisa ditarik ke belakang. Ya, sampai kepala penisnya terkelihatan gitu. Kalau dia lengket di bagian penis, kepala penisnya itu, nggak bisa ditarik ke belakang, ini yang disebut dengan pemosis. Tapi, tenang, Bu. Jangan langsung kaget, oh, anak saya pemosis. Tenang, Bu. Padahal baik dengan anak-anak, terutama di bawah 3 tahun, pemosis ini adalah hal normal. Karena memang masih kecil lubang bagian depannya, dan masih lengket. Nah, sering bertambah dengan usia, nanti dia lepas sendiri. Ya, dia akan membesar sedikit lubangnya tuh, jadi nggak terlalu mepet ke bagian depan. Tapi, jangan ditarik-tarik gitu. Jangan dicoba tarik-tarik paksa gitu. Nah, kalau dipaksa, itu kan kulup ini masih sempit tuh. Lubangnya sempit. Belum terlalu renggang. Nah, kalau dia ditarik ke belakang, nanti dia ngejepit kepala bagian penis, bagian belakangnya, dan nggak bisa balik ke depannya lagi. Nah, ini yang bahaya. Ini namanya parafimosis. Efeknya apa? Karena kejepit nih, darahnya jadi nggak bisa ngalir ke kepala penis. Tersumbat. Dan kalau tidak segera ditarangani, dioperasi gitu, jaringan kepala penisnya bisa mati. Jangan main-main. Ya, jadi, jangan ditarik-tarik gitu. Ya, selain parafimosis, yang perlu diperhatikan pada anak-anak yang fimosis adalah, kalau kulupnya udah pernah lepas, nggak lengket lagi ke kepala penis, eh, terus kulupnya lengket lagi. Nah, ini juga bersuas pada nih. Karena ada peradangan pada kepala penis, namanya balanitis. Ya, jadi rasanya kepala penisnya jadi nyeri, merah, bengkak, ada ceran kental gitu di kulupnya. Terus juga pipisnya juga sebedarah. Atau, anaknya nih kalau udah agak besar, ngomong pipisnya tuh panas, sakit, rasa kayak kebakar gitu. Nah, ini juga perlu penanganan tepat nih dari dokter. Fimosis ini, juga bisa menyebabkan ISK. Kenapa? Karena adanya kulup tadi nih, jadi, ujung-ujung itu jadi tempat si pipisnya tersisa gitu. Ya, jadi basah, jadi sarang-sarang kotoran. Jadi, harus dibersihkan rutin. Makanya nih, pada anak yang fimosis, itu memang risiko ISK-nya meningkat. Tapi, tidak semua anak fimosis jadi ISK. Kenapa? Karena anak dibuat 3 tahun, fimosis masih normal. Nah, jadi, solusinya apa dok? Nah, bagusnya ya, disunat. Ya, kalau memang ISK-nya berulang. Jadi, kalau disunat yaudah. Sumber masalah yang berulang itu ya hilang. Bisa sih pakai salap, tapi kemungkinan besar akan balik lagi. Jadi, ya kalau memang dia ISK-nya berulang, kalau terlalu ke dokter, tanya sarankan, apakah perlu disunat? Ya, jadi jelas ya, ini kalau tentang fimosis. Nah, udah lengkap nih, pembahasan kita hari ini. Udah bahas pencegahan ISK, udah deteksi dini, juga udah. Fimosis juga udah. Tinggal prakteknya aja nih. Yuk, orang tua di rumah harus waspada ISK pada anak. Ya, selalu jaga kebersihan, mulai dari cuci tangan, ajarkan anak untuk selalu menjaga kebersihan, terutama di darah-darah pemin ya. Ajar juga cara cebok yang benar. Ingat, dari depan ke belakang, jangan dari belakang ke depan. Oke ya, kita cukupkan lah videonya hari ini. Terima kasih semuanya yang sudah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, share sebanyak-banyaknya di Medsos, di grup WhatsApp, di IG gitu ya. Ya, pokoknya gitu lah semuanya. Ya, sehat-sehat selalu semuanya. Saya Dr. Lucky, undur diri, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.